Intro Oke selamat siang pemirsa, masih bersama saya Mahwana Priam Priam Identif Lampung Saya ingin membahas tentang pendidikan di SMA Negeri 1 Rumbia ini Nanti kita lihat liputannya Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Eko ST di acara RNTV seputar Lampung Untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual tajam dan terpercaya Yang kami rangkum dalam seputar RNTV Lampung hari ini Dalam kegiatan kali ini tim RNTV berkunjung ke sekolah SMA Negeri 1 Rumbia Yang tepatnya terletak di kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, Lampung SMA Negeri 1 Rumbia merupakan sekolah yang bermutu dan berkualitas Khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Tengah Itu semua tidak lepas dari peran langsung kepala sekolahnya Yaitu Bapak I Nyoman Susila yang cukup berkompeten dalam mengatur sekolah yang dipimpinnya Dari segi lingkungan sekolah pun terlihat lingkungan sekolah yang bersih Serta tersedianya air bersih dan tempat cuci tangan lengkap Beserta sabun dan hand sanitizer di setiap sisi lingkungan Demi menjaga protokol kesehatan khususnya di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Rumbia Tidak hanya itu kepala sekolah sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah Seperti menerapkan 5M khususnya semua staff dan tenaga pendidik Hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah sangat eksistensi dalam mengikuti anjuran pemerintah yang berlaku saat ini Kepala sekolah SMA Negeri 1 Rumbia sangat memperhatikan sisi kemajuan sekolah Serta semua tenaga pendidik bekerjasama dalam upaya memberikan pelayanan merata Serta berkeadilan kepada semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Rumbia Di sisi lain saat tim RNTV melakukan sosial kontrol dari sisi dalam terlihat ruangan Serta halaman dalam sekolah sangat baik dan terawat rapi Bangunan-bangunan sekolah pun tampak tertata baik dan bersih Hal ini bertujuan agar murid dapat sekolah dan belajar dengan nyaman SMA Negeri 1 Rumbia merupakan salah satu sekolah unggulan bermutu dan mampu untuk tetap selalu memukir prestasi Dari segi pendidikan pun SMA Negeri 1 Rumbia mampu mewujudkan lulusan yang berprestasi dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional Serta mewujudkan lulusan yang cerdas, kompetitif, kreatif serta inovatif dan dapat mewujudkan manajemen berbasis sekolah yang tangguh Tidak lupa selaku kepala sekolah, Bapak Inyoman Susila mengharapkan bantuan kepada pemerintah dan instansi terkait Sehubungan dengan sarana sekolah terutama gedung-gedung sekolah yang sudah kurang layak Berikut keterangan Bapak Inyoman Susila selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Rumbia kepada segenap kru RNTV Lampung yang bertugas Berkata, berperhati, berbudaya, dan berdaya Berkata, berkata, berkata Bermakujudkan 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Selamat pagi dan salam sejata untuk kita semua Tapi pun saya Inyaman Susilo SPD MM Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rumia Menghindau kepada seluruh warga SMA Negeri 1 Rumia Untuk tetap menjaga protokol kesehatan SMA Negeri 1 Rumia Menggunakan sistem pembelajaran Lima hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat Masuk pukul 7.15 Dan berakhir pukul 15.30 SMA Negeri 1 Rumia Tetap bersaing mengikuti sekolah-sekolah yang lain Untuk berpresentasi dalam bidang akademik maupun non-akademik Salah satunya yang di bidang non-akademik Mengikuti paskibra tingkat kecamatan Dan lolos masuk ke tingkat kabupaten PC-misi SMA Negeri 1 Rumia Bertakwa, berprestasi, berbudaya, dan berkarya SMA Negeri 1 Rumia dengan PC-misi tersebut Setiap pagi tetap melaksanakan latung mengaji Kemudian di depan gerbang pintu Anak-anak di Sapa Dengan Bapak Ibu Dewan Guru Kemudian anak-anak belajar tepat Dengan durasi waktu yang sudah ditentukan Kami selalu mendepankan budaya Senyum salam Sapa Kemudian kedisiplinan untuk mencapai prestasi Yang kita harapkan Harapan kami SMA Negeri 1 Rumia Kedepan akan selalu Mengedepankan disiplin dan bisa berprestasi Di bidang akademik dan non-akademik Harapan kami semoga apa yang menjadi PC-misi SMA Negeri 1 Rumia Ini tercapai berkat kerjasama Semua stakeholder warga SMA Negeri 1 Rumia Demikian dari saya Selaku Kepala SMA Negeri 1 Rumia Saya tutup dengan salam para Mas Santi Om Santi 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 Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berada di sekolah SMA 1 Rumia Nah disini ada adik-adik kita Di sebelah kiri kita Sudah ada-ada Adik-adik berprestasi nih Sangat sabit-sabit sekali nih Oke bisa perkenalkan diri adik-adik Dari mana? Perkenalkan saya Novia Fitri Ramadi Dari kelas 12 MIPA 4 Perkenalkan nama saya Rasma Wadi Dari kelas 12 MIPA 2 Perkenalkan saya Ketujulianti Dari kelas 12 MIPA 1 Perkenalkan nama saya Meisha Gita Saya dari kelas 10 MIPA 1 Terima kasih apa yang kalian raih Dalam masa olah ini Di tahun-tahun ini? Sebetulan saya kemarin Sempat menang OSN kebunian Di tahun-tahun 2021 Jadi kita bertiga Jadi kami mewakili sekolah Dari ekstrakulikuler Pramuka Kita mengadakan Ikut lomba Ikut berpartisipasi di Lomba LGPP UNILAH Tingkat penggalang SMA Alhamdulillah kita mendapatkan Penegak SMA Alhamdulillah kita mendapatkan Juara 3 Miniatur Pionering Dalam bentuk apa itu? Bangunan bergerak 4 dimensi Kalau ada hindi Sustasnya di bidang kebunian Jadi ada kayak Kita Ujian Ujian Tentang Kediruasan Kediruasan Nih Saya mau bertanya sedikit nih Harapan-harapan kedepannya Seperti apa Untuk Siswa Berpartisipasi Kayak Adek-adek sekali Harapan saya sih Semoga di sekolah ini Makin banyak Yang bisa ikut lomba Dan bisa menangis Terus Siap sekolah juga Makin ngasih Bukungan 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 Harapan saya Untuk kedepannya Semoga lebih banyak Siswa yang memberikan prestasi Untuk sekolah Dan bisa memajukan Dan mengharukan Nama sekolah Untuk Pinjang yang lebih luas Ada gak Saran-saran Untuk Adek-adek kelas Untuk selanjutnya Terima kasih Sarannya sih Adek-adek makin Belajar yang rajin aja Terus kalau ada Lomba-lomba Langsung ikut aja Nanti dapat Kemudian Dari sekolah Terima kasih Adek-adek ya Nah itu tadi Murid-murid yang berprestasi Di SMA Negeri Rumbia ini Mayoritas Banyak yang berprestasi Untuk kedepannya sih Lebih Tingkatan dari Sekolah Ke tingkat Taraf nasional Itu saja Mawana Beranto RRB Cilampung Disini ada Murid berprestasi Yaitu Dengan adek-adek Ganteng-ganteng nih Iya kan Boleh dikenalkan Dek Namanya siapa Siap Nama Zata Akbar Mawana Kelas 11 IPA 4 Pertama Nama saya Raid Muhammad Fahmi Dari kelas 11 IPA 5 Prestasi apa yang Kalian raih Sekarang ini Alhamdulillah Prestasi Mewakili SMA Negeri Satu Rumbia Di Pas Kibra Kabupaten Lamu Tengah Untuk adek Nah Prosesnya Saya mendapatkan Juara Satu umum Dalam Tingkat nilai Satu sekolah Nilai apa itu Nilai rapat Satu umum Satu sekolah Dan saya sekarang Menjabat sebagai Ketua OSIS OSIS Bisa diceritakan Pas Kibra Itu tingkat Apa itu Nasir Kabupaten Kabupaten Gimana Rasanya Dipilih Alhamdulillah Senang sekali Bisa mewakili SMA Negeri Satu Rumbia Bisa Membanggakan Kedua orang tua Keluarga Sekolah Dan teman-teman Saya yang Saya banggakan Untuk adek sendiri Prestasi yang adek Yang dirasakan Seperti apa Ya Menurut saya Saya sangat senang Dengan Prestasi yang saya dapatkan Karena Saya sudah berusaha Semaksimal mungkin Untuk membanggakan Kedua orang tua saya Dan Meraih cita-cita saya Kedepan Untuk harapan-harapan Adek-adek nih Sebagai murid Prestasi Harapan kedepannya Seperti apa Semoga Nama SMA Negeri Satu Rumbia Lebih dikenal Di masyarakat Di tingkat Kabupaten Provinsi Ataupun Insya Allah Tahun depan Masuk Nasional Dalam bidang Pas Gibra Dan School-school yang lain Harapan saya Dengan Prestasi yang saya raih Yang saya dapatkan Bisa menjadi Motivasi Terhadap teman-teman Saya yang lain Biar bisa semakin Belajar Dan tetap Berusaha Sebagai siswa yang baik Ada Motivasi untuk Adek-adek kelas kita Semoga Dengan Adanya prestasi Seperti Pas Gibra Lebih Memotivasi Untuk Ikut Serta dalam Perlihatan tersebut Lebih Men Menisi Terima kasih ade-adek Semoga sukses Kembali ke depan Nah itu tadi Wawancara Saya dengan Adek-adek yang Berprestasi di SMK SMA Negeri 1 Tumbia Sekian Nahwana Priyanto RNTV Lampung Jurusan Jurusan Ada IPA Sama IPS Untuk Adek sendiri Adek siapa? Ketut IAS Jurusan apa? IPA Mau tahu Kalau boleh tahu Harapan ke depannya Untuk adek-adek Generasi Penderus Bangsa Harapan ke depan Seperti apa? Bisa lancar Sekolah saja Yang lainnya Diam Ada Apa hadapan Untuk Adek Nadia Adek Kedepannya Bisa lanjutkan Kilihan Kilihan Ada lagi Masa Jurusan Yang Ini Jurusan Tiba Semua Kelas 11 11 Oke Terima kasih Semoga Sukses Kedepannya Jadi Perbincangan Kami Dengan Adek-adek Sekian Mahwana Prianto Oke Selamat siang Kita lanjut Masih bersama saya Mahwana Prianto Di RNPK Lampung Saya masih berada Di SMA Negeri 1 Rumbiah Saya Di Sini Akan Mewawancarai Bapak Iwayan Merga Langsung saja Kita wawancarai Selamat siang Pak Selamat siang Mas Gimana kabarnya hari ini? Sehat Bisa Dijelaskan Pak Tentang Bangunan kita Seperti apa Kondisi saat ini Pak? Ya kalau bangunan kita Ya sementara Ada beberapa Bangunan Tapi ada Seberapa Bangunan Yang Salah satu contohnya Ini adalah Yang Belajar Yang 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 Tapi Di Tahun 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 99 Belum pernah Ada rehab Ini Permasalahannya Tapi Beberapa Itu Memang Masih Bagus Apa sih Ada pengajuan Dari sekolah Pemerintah terkait Itu kita sudah berkali-kali Mengajukan permohonan Gitu kan Tapi sampai hari ini Belum ada Klarifikasinya Gitu kan Kita belum pernah Artinya ya Baru kita dapat Satu Ini banyak Banyak yang Risaknya Jadi Harapan Bagaimana Dari pemerintah Itu Yang 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 Proses Rehabilitasi Biar Bisa Pembangunan Yang Sudah Lama Yang 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 Sekolah kita Bisa Berjalan dengan Lancar Dan Bisa kita Artinya Memenuhi apa Kehendak Dari mana Masyarakat Dan Siswa itu Sendiri Jelaskan Itu Itu Hinduan kami Karena kami Banyak Banyak PR Yang jelas Di SMA Yang pertama Itu adalah GSG Yang belum Selesai kan Masih Mangkrak Seperti itu kan Ini Yang kedua Adalah Pembangunan Kami ini Gedung-gedung ini Sudah Tua Umurnya Masih Kehat Kondisinya Sangat Ada lagi Selain gedung-gedung Kita ini Tadi ya GSG Terus Toilet Terima kasih Pak Terima kasih Sama-sama Mudah-mudahan Itu Ada tindak lanjut Untuk ke depan Terima kasih Pak Wayan Sama-sama Nah itu tadi Perbincangan saya Dengan Pak Wayan Tentang gedung-gedung Sekolahan Kondisinya Sekian persen Tidak Kayak Untuk Dipergunakan Mohon Kepada Pemerintah Terkait Bawasanya Untuk Dipercepat Realisasinya Kedepannya Untuk Degung-degung SMA Negeri 1 Kumbia Sekian Mohon Apriyanko Nah itulah tadi Sedikit Liputan Tentang Profil Sekolah Kita SMA Negeri 1 Rumbia Dan disitu Banyak murid Prestasi Yang akan Kedepannya Semoga Untuk kedepannya Sebagai tingkat Nasional Data tadi Guru-guru Dan Staf-staf Disini Sangat Potensi Untuk Kegiatan Belajar Mengajar Kita Di SMA Negeri Satu Rumbia Sekian Liputan Saya Warna Perianko Rx Selamat Terima Sampai 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 Sub indo by broth3rmax